Ya hari ini saya mau pruning pruning terong guys kenapa terong di pruning ya biar cepat berbuah karena ini subur-subur waktu terongnya jadi saya jelaskan dulu ya ini bunga dan kenapa harus di pruning jadi kalau nggak di pruning ini makanannya kemakan daun yang di bawah terus daunnya bisa untuk bersembunyi pulak dia kalau terlalu lepat nggak bagus jadi wajib kita pruningnya contohnya ini di puningnya seperti apa ini di puning 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 puningnya potong di sini tunas-tunas kecil pun saya potongnya seperti inilah ini ada cabang nanti disini tumbuh-tumbuh terong ya berbuah ini juga ya ini di pruning dulu nanti dibersihkan gulmahnya ya coba semuanya guys ini juga nggak bagus potong aja ini kotong juga semuanya guys selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia selain untuk memberapih juga biar buahnya cepat membesar ya terus jika membesar seperti ini ini enggak di enggak akan buat sarang ulat disini ya kalau ulatnya disini mengenai buah nanti ulatnya makan buah terongnya jadi jelek soalnya seperti ini ini sebab tumbuh bunganya disini merambah dari sini makan ke buahnya ini saya buang aja oke selek ini ada terong yang warnanya keren banget guys yang daunnya ada kuning-kuningnya ya ini sehat banget saya kong-kong biar cepat tinggi Hai hai ai ai limpar kita potong kita tunjuk pengurangan ini namanya pengurangan daun kita bisa ambil disini teman-teman jangan lupa leksar langsung disini dia putih ini jago ya biar dapat cahaya nanti jauhnya 2 6 6 9 9 9 10 11 Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih 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 Assalamualaikum